Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai umat muslim kita tahu bahwa kematian atau ajal sudah diatur oleh Allah SWT Kapanpun dan dimanapun kita tentunya tidak akan pernah mengetahuinya kapan hidup kita akan berakhir Entah itu muslim yang taat ataupun berdosa kita tidak akan pernah bisa menghindari dari kematian Karena Allah SWT berfirman setiap yang bernyawa akan merasakan mati Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 Maka dari itu semasa kita hidup kita dianjurkan dan diwajibkan untuk selalu taat kepada Allah SWT Dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya Sebagai mana yang kita ketahui bahwa saat manusia meninggal Maka di alam kubur nanti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir Tahukah kalian ternyata ada beberapa golongan manusia yang lolos dari pertanyaan malaikat tersebut Dan berikut ini merupakan 7 golongan manusia yang lolos dari pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut Maka simak terus ulasannya sampai akhir hanya di channel Leas Menurut Syekh Ibrahim Al-Lakoni dalam Hidayatul Murid Syaroh Jauhara Tuhid Beliau mengatakan bahwa ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat munkar dan nakir 7 orang tersebut ialah Pertama, orang yang beruzlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Dalam jangku waktu tertentu Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hirup piku kegaduhan duniawi yang sifatnya sementara Lalu yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah SWT Kemudian yang ketiga yaitu, orang yang mempercayai kebesaran Allah SWT Baik zahir maupun batin Lalu orang keempat ialah, orang yang membaca surat al-mulk secara istiqamah pada setiap malam Lalu orang kelima ialah, orang yang meninggal sebab busung lapar Dengan kata lain, yaitu orang yang meninggal karena kelaparan Lalu yang keenam ialah, orang yang meninggal pada malam jumat Dan yang ketujuh ialah, orang yang meninggal sebab bencana alam Imam At-Tirmiji dalam nawadirul usul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar al-Sekolani merewatkan dari Sufyan al-Sawri demikian Ketika mayat ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir tentang perihal siapa Tuhanmu Maka setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata Hai mayat, aku ini Tuhanmu Karena itu, terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur Imam At-Tirmiji pun merewatkan hadis dengan sanat yang sohe dari Amr bin Murah Yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat ketika diletakkan ke dalam liang kubur Doa tersebut adalah Sahabat beriman, itulah tujuh golangan manusia yang nantinya akan lolos dari pertanyaan malaikat di alam kubur menurut Syekh Ibrahim al-Lakoni Semoga kita termasuk ke dalam hamba yang selalu dilindungi dan diselamati oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sungguh, kebenaran hanya memiliki Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh